So, hari ini nak bercerita sedikit tentang pengalaman saya berposa di Svalbard, Norway Macam biasa, sebelum kita start Ramadan, berposa kita kena bersahur So, saya bersahur di sini pada pukul 1 pagi dan 9 subuh 1.40 pagi Tempat yang saya tinggal ni guys, amat pelik tau Kamu bayangkan, jika kamu tinggal di sini, kena lagi pada musim Rabanan ni Ramadan jatuh pada musim panas, so amat keliru sedikit dengan jadwal berbuka dan bersahur Kerana tiada malam langsung, hanya siang sepanjang hari Kadang-kadang tu, bagi saya amatlah mengelirukan ya Kalau kita tak cek masa dan waktu, sebab siang dan malam sama saja Dia bermatari, matari tepat cak terang Majority di sini Christian, non-muslim, so kira-kira mungkin ada dalam 5-6 orang muslim dekat sini And I'm the only Malaysian guy here Antara pengalaman yang mencabar bagi saya di sini, antara yang paling mencabar saya rasa Yalah waktu nak tunggu berbuka tu Kami berbuka puasa pada 10.30 malam So, bayangkan kamu berpuasa kira-kira 21 jam Cuaca di sini amatlah sejuk, ekstrim sejuk So, bagi sesiapa yang berpuasa dekat sini, dia akan terasa tekak, dia amatlah kering Tekak kamu akan terasa lebih kering jika kamu keluar daripada rumah Suhu pada musim panas di sini, minus 4 dan kadang-kadang 6 celcius Dan pada musim sejuk, dia sangat ekstrim sejuk dia Sehingga boleh menjadi minus 24 gitu Dan kamu bayangkan guys, jika Ramadan jatuh pada musim sejuk di sini Apa akan jadi guys? Duduk-penduduk di sini, mereka tidak tahu apa itu Ramadan Kebanyakan mereka tidak tahu apa itu Ramadan So, bila kamu berjalan-jalan di Pekan, mereka akan makan depan kamu Ada satu kes ini, baru dua hari yang lalu Ada kawan, neighbor, dia invite saya untuk makan lunch So, I told him, I'm fasting But he was like, what? What is Ramadan? Jadi, mereka, kebanyakan orang di sini, mereka tidak tahu apa itu Ramadan Makanan pula dekat sini, tidak perlu bimbang Karena kebanyakannya halal Tapi yang mengherankan saya, dan saya a bit confused Kebanyakan penduduk-penduduk di sini, mereka akan beli produk-produk halal dulu Saya pun tak tahu why Tapi nanti kalau ada masa, saya akan tanya mereka Kenapa mereka beli produk halal dulu Karena mereka, kebanyakan di sini, non-muslim Dan kebanyakan daripada mereka, mereka tidak tahu apa itu halal Apa yang best dekat sini, pertama ialah Orang-orang di sini, penduduk-penduduk di sini Friendly, perama, dan mereka akan tolong anda ketika anda dalam kesusahan Negara ini sangat terkenal dengan ikan-ikan yang fresh ya guys So, jika anda mau ikan yang fresh, datanglah dekat sini Dan lagi satu negara ini terkenal dengan ikan salmon Salmon di sini boleh dikatakan murah berbanding dengan salmon yang dijual dekat Malaysia Yang dijual dekat Malaysia agaklah mahal So, saya nak bagitahu korang benda yang paling best dekat sini Benda yang paling best dekat sini guys Kami tidak ada COVID-19 guys Ini menjadikan tempat kami the safer place in the world right now Pada ketika inilah Sebab kami tidak ada langsung yang terjangkiti Dan lagi satu, kami tidak ada lockdown ya guys Kami boleh berjalan-jalan sesuka hati kami Dan pergi mana-mana sesuka hati kami Dan kedai masih buka juga Semua masih buka Kamu tidak akan terasa boring tau berposa dekat sini Banyak korang boleh buat aktiviti di sini Macam hiking Boleh pergi snowmobile Dan boleh tengok polar bay Untuk pengatuhan korang Polar bay di sini lebih banyak daripada manusia Manusia ada dalam 2.000 orang Saja dekat sini Dan polar bay melebihi 2.000 Dalam 4.200 gitu Yes Terima kasih telah menonton